Fakta pertama good people, tabur bunga dan doa bersama digelar Kepala Sekolah dan Guru SD Kota Baru 2 dan 3. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga datang untuk berbela sungkawa atas kecelakaan maut yang terjadi Rabu lalu. Isak tangis tak terbendung ketika sejumlah guru dan Kepala Sekolah dasar Kota Baru 2 dan 3 gelar tabur bunga dan doa bersama di lokasi kecelakaan maut. Tidak mudah untuk para guru mendatangi lokasi tempat anak-anak muridnya meregang nyawa. Apalagi mereka bersama siswa lain menyaksikan kejadiannya di depan mata. Sebagian masih trauma. Bukan gak sempat, kami itu gak tega dengan melakukan ini. Gak teganya. Karena ngeliat anak-anak kita kemarin itu ngeliat pakai pakaian olahraga, pakai baju batik ada di bawah mobil itu. Jadi baru sekarang ini kami kuat. Baru sekarang ini kami kuat, ingin mendoakan. Pasca kejadian sekolah diliburkan hingga hari Sabtu. Dan hari Senin depan, pihak sekolah akan mendatangi psikolog. Siswa yang trauma akan didampingi agar pulih dari trauma. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga datang untuk berpela Sungkawa. Gubernur juga prihatin kecelakaan maut ini memakan banyak korban. Saya pribadi hadir di tempat ini, di SD Kota Baru 2 dan 3 di Bekasi Barat ini untuk menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Hari ini agenda saya datang ke sini, kemudian menengok tadi di rumah sakit Ananda. Kemudian satu lagi lanjut, satu keluarga yang sudah dimakamkan, anggota keluarga karena kecelakaan ini. Agar tidak terulang Ridwan Kamil berkoordinasi dengan PLT Wali Kota Bekasi untuk meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek membatasi kendaraan besar pada jam sibuk atau siang hari. Hari Ridwan melaporkan untuk NET.